KONTEN VIDEO TIKTOKOKNUM Terlihat bahwa si pembuat video tersebut menanyakan kepada publik apakah ada yang berminat untuk mengadopsi anak angkatnya. Oknum orang tua angkat tersebut kemudian menjelaskan bahwa dahulu mereka mengadopsi anak perempuan ini sebagai pancingan agar segera diberi momongan. Sekarang oknum orang tua ini telah dikaruniai dua orang anak, sehingga keduanya hendak mengembalikan sang anak angkat dengan cara memberikan anak angkatnya kepada orang lain. Dalam foto yang diunggah, tampak pula potret anak perempuan yang diduga merupakan anak angkat dari orang tua ini. Anak tersebut terlihat sedang memainkan handphone yang ia pegang. Cuitan di akun Twitter tanyakan relini pun langsung ramai oleh berbagai respons dari warganet. Banyak warganet yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh oknum orang tua tersebut. Tindakan pembuatan konten video penadopsi tersebut dianggap jahat dan juga tidak berakal. Terima kasih telah menonton!